Oke, selamat datang di channel youtube saya Baik, di video kali ini saya akan membahas mengenai caranya flash HP Samsung seri J500G Dengan menggunakan aplikasi Odin Nah, hal-hal yang perlu kalian siapkan itu ada 4 bahan-bahannya Itu yang pertama yaitu aplikasi Odin versi 1.3 Di sini saya menggunakan versi 1.3 Terus kemudian yang kedua itu driver Samsung USB Fungsi dari driver Samsung USB ini yaitu agar HP kalian nanti bisa terdeteksi dengan sempurna di aplikasi Odin Kemudian yang ketiga yaitu silahkan kalian download Firmware atau OS Android Ini bisa kalian sesuaikan sendiri dengan tipe HP kalian masing-masing Dalam kasus ini saya menggunakan seri J5 SMC500G Ini HP Samsung saya yang akan saya flash nantinya Terus kemudian yang keempat yaitu kabel data Kabel data HP yang biasa kalian gunakan untuk ngecas HP Android kalian Usahakan kabel data ini kabel data yang masih bagus atau kalau bisa yang original Supaya nanti proses flash itu bisa berjalan dengan sempurna Oke untuk bahan-bahannya Mungkin hanya ada Bahan-bahannya hanya ada 4 ini ya Silahkan nanti kalian bisa download di deskripsi video ini Oke saya akan buka terlebih dahulu Aplikasi Odinnya ya disini saya menggunakan versi 1.3 Kita akan buka Nah kurang lebih tampilannya seperti ini ya teman-teman Ingat dalam kasus ini saya flash HP Samsung seri J500G J500G Kalau yang DSnya ini enggak sama enggak masalah Yang penting J500G ya Oke untuk versi Odinnya seperti ini Nah terus sebelum kita konekkan ke laptop ataupun komputer Silahkan install terlebih dahulu Samsung USB drivernya ya Nah ini nanti bisa kalian download di deskripsi video Nah untuk langkah instalasinya sangat gampang Tinggal kalian next 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 dan finish ya Nah ini berhubung dengan saya sudah saya install jadi ya Saya no saja Ini untuk proses install Sekali lagi untuk proses instalasinya sangat gampang Ya setelah kalian install silahkan kalian buka aplikasi Odin ya Oke aplikasi Odinnya seperti ini Terus kemudian silahkan kalian colokkan kabel data atau kabel data HP kalian ya Ini ke laptop ataupun ke komputer Terus kemudian HP Android kalian yang akan di flash itu silahkan dimatikan Terus kalian colokkan Setelah itu nanti akan terdeteksi disini ya akan terdeteksi disini Beg akan saya contohkan ya Oke ini adalah HP Samsung saya ya yang akan saya flash Nah ini dalam keadaan mati Nah untuk memulai flash silahkan kalian cari tombol power Ini adalah tombol powernya ya Nah ini tombol power Terus kemudian tombol volume bawah ya Jangan yang atas yang bawah ini Terus kemudian tombol home ini ya Silahkan kalian tekan secara bersamaan ya Tombol power Tombol volume bawah Ya terus kemudian tombol home Oke kita tekan bersamaan Oke maka akan tampil tampilan seperti ini ya Silahkan kalian tekan volume up ya Untuk memilih continue Ini Tombol volume atas ya Kalian tekan Nah maka akan tampil seperti ini ya Downloading Do not turn off target Nah pada bagian atas Silahkan kalian perhatikan ini bagian atas Nah Kurang lebih informasinya seperti ini ya Kalau bisa Harus enable ya Pada bagian biru ini harus enable ya Oke setelah seperti ini Silahkan kalian colokkan ke laptop kalian Atau komputer kalian ya Nah ini saya menggunakan Kabel data bawaan Samsung ya Ini original Asli Agar nanti proses Flashing itu bisa berjalan dengan Baik dan sukses ya Baik ini adalah kabel datanya Sekarang saya akan mulai Flash ya Baik sekarang kita akan buka aplikasi Odin ya Oke tampilannya kurang lebih seperti ini Selanjutnya Silahkan kalian colokkan Kabel USB HP tadi ke laptop atau ke komputer kalian ya Oke sekarang saya akan colokkan Oke disini ada informasi added Nah berarti ini sudah terhubung ke laptop atau ke komputer ya HP yang akan saya flash itu sudah terhubung ke laptop saya ya Jika belum ada tampilan kuning seperti ini Berarti itu ada masalah dengan kabel data atau kabel USB kalian ya Silahkan ganti dengan yang original atau yang masih bagus ya Oke untuk memulai flash kita selanjutnya masuk ke file firmware ya Atau OS Android Nah kebetulan saya sudah download dan saya tadi sudah download ini ya SMJ500G ya Silahkan nanti kalian bisa download di link deskripsi di bawah ya Oke kita akan ekstrak terlebih dahulu Klik kanan ekstrak disini atau ekstrak here Ya Tunggu proses ekstrak sampai dengan selesai Oke proses ekstrak sudah selesai ya Ini ya filenya Nah setelah di ekstrak kurang lebih seperti ini Kemudian kita kembali lagi ke aplikasi Odin Untuk option ini jangan pernah kalian ubah Biarkanlah settingannya seperti ini ya Kemudian kita akan pilih PDA Oke tadi hasil ekstrakan tadi disini Ini ya Kemudian kita klik open Nah setelah seperti ini Silahkan kalian klik start Ya klik start Dan ini adalah proses Flash yang sedang berjalan ya Ini sudah sampai sistem Ini tinggal kita tunggu saja Ya Perlahan-lahan Kurang lebih ini memakan waktu sekitar 10 sampai dengan 15 menit lah Ya Ini prosesnya Dan ini pas Kalau sudah masuk pas Atau peringatannya pas Itu sudah berhasil Penanaman sistem operasi Android Atau flash ulang Samsung Galaxy C500 Sudah berhasil dilakukan Nah ini adalah tampilannya Oke demikanlah sedikit pengalaman Atau saya berbagi ilmu Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya Selamat mencoba dan semoga berhasil Sebab video ini Sebenarnya Video hasil Dari saya pribadi Karena saya Cari di Youtube Di Google itu Banyak yang salah ya Jadi Saya buat video ini Untuk kalian yang mungkin menemukan kasus yang sama seperti saya Oke Demikanlah Video saya Jangan lupa like share and subscribe Sekian dan terima kasih Jangan lupa like share and subscribe Jangan lupa like share and subscribe